Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Kali ini, gue mau kasih tutorial nih bagaimana sih cara mengubah kontrol HP Android yang terbiasa menggunakan Home, Back, dan Vision Apps menjadi bilah navigasinya secara usap, kayak di iPhone. Bersama gue bagus, ini adalah cara mengubah kontrol di HP Android jadi kayak di iPhone. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya, lanjut. Oke, sebelumnya gue mau disclaimer dulu bahwa gue adalah pengguna Android sejak lama, dari tahun 2014, pertama kali Xperia ZL yang gue pakai Android. Dan sejak saat itu gue pakai Android terus dan terbiasa menggunakan tombol navigasi, seperti tombol Back, Home, dan Vision Apps. Nah, tapi beberapa hari yang lalu, gue jadi pengguna iPhone juga. Dan ternyata di iPhone itu, kontrolnya tidak menggunakan tombol-tombol tersebut, melainkan menggunakan gesture usap, jadi kayak diusap gitu layarnya, bukan pakai tombol navigasi. Pada awalnya terasa awkward dan aneh, tapi ternyata enak juga, dan akhirnya gue mulai terbiasa hanya dalam hitungan hari. Nah, ternyata setelah gue cari-cari tahu, Android bisa juga loh, menggunakan navigasi seperti itu. Bagaimana caranya? Di sini gue akan menggunakan 2 HP Android, yaitu Samsung Galaxy Note 10 Plus dengan Android 11, dan juga OPPO Reno5 F dengan Android 11. Oke, sekarang kita mulai aja ya dari HP Samsung. Sebenarnya gue kasih tahu dulu nih, bahwa ada beberapa orang yang memang lebih suka dengan desain layar yang lebih clean tampilannya. Bahkan ini akan naikkan aplikasi dihilangkan, dan bar navigasi ini dihilangkan juga, jadi lebih full gitu tampilan layarnya. Dan untuk menggantikan fungsi tombol navigasi yang ada di bawah ini, menggunakan gesture usap yang akan gue contohin nanti. Nah, ini juga biasanya kepakai buat orang-orang yang pakai 2 HP, yaitu Android dan iOS, karena kan iOS sudah menggunakan gesture usap untuk navigasinya. Nah, biar Android-nya fungsinya juga mirip-mirip atau sama, bisa menggunakan cara yang akan gue lakukan ini. Nah, kalau di HP Samsung, caranya cukup mudah nih, kalian tinggal masuk ke pengaturan, terus ke tampilan, nah, dari tampilan kalian cari bilah navigasi, pilih bilah navigasi, terus pilih gesture usap. Untuk apply-nya gimana? Tinggal back aja, dia langsung ke apply. Oke, nah, ini back. Nah, sekarang ada nih beberapa fungsi yang berubah dari tombol menjadi gesture usap. Mau balik ke home? Tinggal bawah nih, ada garis, tarik aja, set, langsung balik ke home. Nah, terus kalau misalkan mau baliknya ke recent apps gitu ya, melihat ke aplikasi lain, tinggal di bawah, tarik, set, nah, langsung kebuka kan, seperti ini. Bisa juga kalau mau ganti ke aplikasi lain, ini bawah tinggal geser aja, seperti itu. Nah, kalau mau ke next atau previous gitu ya, misalkan di Instastory deh. Bisa di Instastory, seperti ini. Nah, next-nya tinggal tekan aja, ya, kayak biasa lah ya. Nah, terus kalau mau balik, tinggal tarik ke bawah, langsung balik ke home. Seperti itu. Gampang banget. Pokoknya ini persis kayak di iOS atau iPhone. Nah, sekarang selanjutnya kita ke hape Oppo. Oke, selanjutnya untuk hape Oppo dengan Color S11.1, bagaimana caranya? Sama juga, gampang banget. Tinggal masuk ke pengaturan, lalu cari alat praktis, yang menggambar orang kepala pusing ini, nah, lalu pilih navigasi. Di bagian navigasi, di sini secara default, biasanya tombol virtual. Tombol virtual tuh, ya, sama aja sih, kayak tombol back, home, Christian apps, gitu-gitu. Terus, bagaimana cari ke gesture usap? Tinggal pilih yang atasnya. Gesture usap dari kedua sisi. Nah, di bawahnya ini ada beberapa pilihan. Saran gue sih dipilih aja semua, biar kalian dapat full feature-nya, dan lebih gampang dipakai. Tapi kalau misalkan ada yang tidak cocok, bisa langsung di non-aktifin aja. Untuk apply-nya, tinggal back aja. Nah, caranya itu, sama yang kayak di Samsung tadi, kalau mau back, tinggal tarik aja ke bawah. Seperti itu. Terus, kalau misalkan mau buka, misalkan gue buka galeri deh. Nah, terus mau lihat, Christian apps. Tinggal bawa, bawa, tarik, tahan, terus, ya, seperti ini. Atau bisa juga kayak tadi nih. Pake bawahnya digeser aja, untuk ganti antar aplikasi. Karena di sini nggak ada Instagram, jadi gue nggak bisa tunjukin instastory-nya. Cuman, fungsinya masih sama. Mirip banget kayak di Android, eh, kayak di Android, kayak di iOS, atau di iPhone. Udah gitu aja, gampang banget. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar, pendapat kalian soal video ini. Follow semua social media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya juga, buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, di video-video Nextrend berikutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax